Hasil Drawing, BWF World Championships 2023 Kejuaraan dunia bulu tangkis tahun ini, akan berlangsung, mulai tanggal 21 sampai dengan 27 Agustus, di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Chiko Aura Dwi Wardoyo, yang akan melawan pemain asal Australia, Nathan Tang. Head-to-head Chiko dengan Nathan Tang, adalah, 0-0. Jika Chiko berhasil mengalahkan Nathan Tang, kemungkinan besar, Chiko, akan bertemu unggulan ke-8 asal India, Pranoy HS. Berikut adalah, draw pool atas, sektor Tunggal Putra, lainnya. Berikut adalah, draw pool bawah, sektor Tunggal Putra. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Jonathan Christie, dan Anthony Sinisuka Ginting. Jonathan Christie, akan melawan pemain Malaysia, Lizzy Gia. Head-to-head Jonathan dengan Lizzy Gia, adalah, 4-3, untuk keunggulan Jonathan. Sementara itu, Ginting, akan melawan pemain asal Ukraina, Danilo Bosniuk. Head-to-head Ginting dengan Danilo Bosniuk, adalah, 0-0. Tunggal Putri Berikut adalah, draw pool atas, sektor Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Putri Kusuma Wardani, yang akan melawan pemain Ukraina, Polina Burova. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Jika Putri Kwe, berhasil mengalahkan Polina Burova, maka, Putri Kwe, akan melawan unggulan kelima asal China, He Bing Jiao. Berikut adalah, draw pool bawah, sektor Tunggal Putri. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Gregoria Mariska Tunjung, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Gregoria, otomatis langsung lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Gregoria, akan melawan pemenang, antara, Yoji Amin, atau Ki Suefei. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, mereka adalah, Fajar Rian, dan Ahsan Hendra. Fajar Rian, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Fajar Rian, otomatis langsung lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Fajar Rian, akan melawan pemenang, antara, Lee Jehui, yang Pohesuan, atau, Rory Easton, Zakrus. Sementara itu, Ahsan Hendra, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Ahsan Hendra, otomatis langsung lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Ahsan Hendra, akan melawan pemenang, antara, Ganda Putra Italia, atau, Ganda Putra Peru. Berikut adalah, draw pool atas, sektor Ganda Putra, lainnya. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, mereka adalah, Fikri Bagas, dan Leo Daniel. Fikri Bagas, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Fikri Bagas, otomatis langsung lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Fikri Bagas, akan melawan pemenang, antara, Job Castillo, Luis Armando Montoya Navarro, atau, Bejarne Geis, Jan Cholin Voelker. Sementara itu, Leo Daniel, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Leo Daniel, otomatis langsung lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Leo Daniel, kemungkinan, akan melawan, Ben Len, Sean Fendi. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, mereka adalah, Lani Ripka, yang akan melawan wakil Jerman, Stin Kuespert, Emma Mos Singki. Head-to-head Lani Ripka dengan Stin Kuespert, Emma Mos Singki, adalah, 0-0. Jika Lani Ripka menang atas Ganda Putri Jerman ini, maka, Lani Ripka, akan melawan unggulan pertama, Chen King Chen, Jia Yifan. Berikut adalah, draw pool atas, sektor Ganda Putri, lainnya. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, mereka adalah, Febriana Amalia, dan Apri Fadia. Febriana Amalia, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Febriana Amalia, otomatis lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Febriana Amalia, akan melawan pemenang, antara, Margot Lumberg, Anetran, atau, Louis Lok Lok, Eng Wingyung. Sementara itu, Apri Fadia, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, Apri Fadia, otomatis lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Apri Fadia, akan melawan pemenang, antara, Deborah Jile, Ceril Seinen, atau, Ashwini Batka, Sika Gautam. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Dejan Gloria, yang akan melawan wakil Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomol. Head-to-head Dejan Gloria dengan Yuki Kaneko, Misaki Matsutomol, adalah, satu-satu. Jika lolos ke babak kedua, Dejan Gloria, sudah ditunggu oleh unggulan kesembilan, Robin Tabeling, Selena Pieck. Berikut adalah, draw pool atas, sektor Ganda Campuran, lainnya. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Rinov Pita, dan Rehan Lisa. Rinov Pita, akan melawan wakil Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Head-to-head Rinov Pita dengan Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, adalah, 3-0, untuk keunggulan Rinov Pita. Sementara itu, Rehan Lisa, berhasil mendapatkan buy di babak pertama, sehingga, Rehan Lisa, otomatis langsung lolos ke babak kedua. Di babak kedua, Rehan Lisa, akan melawan pemenang, antara, Jones Ralphie Johnson, Linda Evler, atau, Venkat Gaurav Prasad, Juhi Dewangan.